Jadi kalau untuk syarat perjalanan seperti yang saya sampaikan tadi ya Bahwa untuk saat ini kita masih menggunakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui Surat Edaran Menteri nomor 25 Yang dikeluarkan sekitar 2-3 minggu lalu ya Dimana dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa bagi pengguna jasa yang akan berangkat menggunakan jasa kereta api Itu tidak perlu melakukan tes antigen jika sudah divaksin 2 kali Tapi kalau yang baru divaksin 1 kali ini masih tetap harus menyertakan bukti antigen ataupun PCR seperti itu Nah kalau nanti mendekati atau memasuki masa angkutan lembaran ada perubahan aturan dari pemerintah Maka kita akan segera sosialisasikan Untuk itu kami juga mengajak seluruh pengguna jasa yang akan menggunakan jasa transportasi KA Di momen angkutan lembaran untuk terus mengikuti ya Mengikuti update dari aturan-aturan yang akan diterapkan Selain tentunya kita akan informasikan juga secara resmi Itu bisa dilihat melalui media sosial kami At kereta api kita atau at KIS 121 Ataupun bisa bertanya langsung untuk memastikan Jadi misalnya pada saat akan belum berangkat ingin memastikan kembali persyaratannya apa saja Ini bisa bertanya langsung melalui 021-121 Baik Mbak Eva, lalu bagaimana nih antisipasi PT KAI menghadapi lonjakan penumpang yang mungkin saja terjadi Apalagi tahun ini diprediksi 80 juta orang akan mudik begitu Mbak Eva Ya, baik terima kasih Jadi kalau terkait hal tersebut tentunya kembali lagi saya sampaikan bahwa dari sisi kesiapan sarana Kita memastikan bahwa seluruh ketersediaan sarana yang kita miliki saat ini dalam kondisi baik Karena memang kita selalu melakukan pengecekan harian dari kondisi sarana tersebut Sehingga jika memang sewaktu-waktu kita akan menentukan akan diberangkatkan keatambahan Maka tentunya ketersediaan sarana dan juga kondisi prasarana kami pastikan dalam kondisi baik Dan juga keadalannya terjamin seperti itu Nah untuk keatambahan tadi menghadapi kemungkinan angka volume penumpang yang cukup tinggi Ini nanti akan kita informasikan selanjutnya Karena kondisi saat ini masih terdapat sekitar 60% ketersediaan tempat duduk Yang masih dapat dipesan oleh masyarakat untuk keberangkatan pada periode akutan lebaran Baik Mbak Eva, lalu pertanyaan terakhir Dengan adanya pelonggaran dan persiapan memasuki endemi Bagaimana optimisme PT KAI pada tahun 2022 ini? Ya kita sangat optimis ya perjalanan KAI ini dapat berjalan dengan lancar Utamanya khususnya untuk protokol kesehatan selama kita terus tetapkan secara konsisten Nah untuk itu kita selalu secara konsisten melalui petugas yang ada di lapangan juga tentunya ya Akan melakukan pemantauan dan juga terus mengingatkan masyarakat baik itu yang ada di stasiun Ataupun yang ada di sarana tetap sesuai dengan prokes Meskipun saat ini kondisinya misalnya contohnya pada saat keberangkatan di dalam rangkaian KA Ini sudah tidak ada jarak lagi ya Artinya sudah kapasitasnya bisa sampai dengan terisi penuh 100% Namun prokesnya tetap akan diketatkan oleh seluruh petugas Dan jadi petugas mungkin akan lebih sering melakukan mobile ya Melakukan pengecekan pada seluruh penumpang Misalnya seperti memastikan penumpang pada saat misalnya sedang tidak makan atau tidak minum Itu selalu menggunakan masker seperti itu Jangan lupa unduh aplikasi CNBis Indonesia di Google Play Store dan App Store Untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis Terima kasih telah menonton!